Oh wow, IBL Listen 2023 ini telah selesai kemarin malam Mempertemukan di final Lita Jaya VS Praewira Bandung Dengan skor 2-0 untuk Praewira Bandung Tapi ada satu nama nih yang menjadi sorotan semua orang Sang MVP kita Reza Guntar 25 tahun penantian panjang dari seluruh pecinta basket kota Bandung Apa yang pengen kamu sampaikan sama mereka? Yang pertama, mau makasih banyak buat PJ Holik yang udah datang ke Gor Citra ya Makasih banyak Tapi makasih banyak buat Praewira Family Mungkin sama kita semua, apa sih yang menjadi kunci kemenangan kalian bermain sangat luar biasa di final ini? Kita cuma main basket aja sebenernya Stick to the plan, ikutin aja udah apa yang Coach Demp udah kasih Jadi kita gak banyak mikir lah satu-satu Roll excellent itu yang udah sering saya bilang Yaudah, main basket aja Main basket aja Sekali lagi, Bandung berikan tepuk tangan Ini dia Kapten dari tim Praewira Harum Bandung Reza Fahdani Guntara Kenapa dia bisa MVP? Dan apa yang bisa kita pelajari dari Reza Guntara? Aku akan kupas secara detail Selamat datang di Fakta Base Game Sebelum kita bahas apa aja yang bikin Reza Guntara menjadi MVP di season ini Di IBL 2023 Kita bahas dunia sejarah atau profile secara singkat dari Reza Guntara sendiri Mempunyai nama lengkap Reza Fahdani Guntara yang sekarang lebih dekal dari Reza Guntara Ome dengan nama Repunggung 19 ini lahir pada tanggal 24 Januari 1996 Reza mulai tertarik dengan basket saat di bangku SMP Al-Maksub Berjalannya karir basketnya Ia aktif di Liga Mahasiswa Dan sempat membela tim PON Jawa Barat tahun 2016 Hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk join di klub basket profesional pertamanya Yaitu Praewira Bandung tahun 2018 sampai sekarang Selama karir dunia basket Ria mendapatkan banyak sekali penghargaan Juara 1 DBL 2011 Jabar Juara 1 UP Cup 2011 Juara LP3i Dan menyumbang medali pas saat berlagak di PON Jabar tahun 2016 Dan sekarang mengantarkan timnya Juara IBL Listen ini Dan mendapatkan gelar MVP So pertanyaannya adalah Apa yang bikin Reza Guntara jadi MVP season ini? Yang pertama Effective Play Kalau bisa dibilang ya Ria Guntara ini adalah tipikal pemain yang lamban atau speednya kurang bagus Dibanding power forward power forward di tim lain bahkan di timnya sendiri Selain itu Boleh lainnya Ria Guntara ini juga bisa dikatakan kurang baik untuk sekelas main IBL Padahal juga gak begitu besar untuk jadi power forward Tapi yang menarik adalah Reza tahu gimana kelebihan dia dan kurangnya dia Dan dia bisa memaksa bahkan kelebihan dia bahkan kekurangan dia bisa ditupi dengan sangat baik Dia tahu kapan dia harus syuting Dia tahu kapan dia harus syuting, kapan passing, kapan bikin skor, dan kapan dia fighting Banyak poin dia itu berasal dari syuting Entah dua poin atau tiga poin Karena balik lagi di game itu satu tim saling melengkapi Dan setiap pemain punya tugas dan perannya masing-masing Benar akan sangat bagus kalau tiap individu punya skill yang lengkap Tapi poinnya adalah Saat kalian tahu deh gimana letak keumuran kalian Manfaatkan dengan sebaik weightnya Yang kedua high stealth weight Dengan segala kekurangannya Ria Guntara punya sifat yang ngeyel yang luar biasa Gak mau kalahnya itu luar biasa Ini terbukti banyak sekali dapat poin dari offensive rebound Kemudian beberapa kali dia jaga Dominic Sutton Yang badannya kita tahu sendiri lebih gede dari dia Lebih tinggi dari dia Tapi dia tetap ngejaga dengan baik Dia juga sering ngeblok pemain-pemain asing Ataupun pemain Indonesia dari berbagai tim Karena saat kalian punya star play Kalian tidak takut apapun di game Banyak sekali pemain NBA, pemain dunia Yang berhasil gara-gara hostile play Kobe Bryant Stephen Curry Tapi karena sifat yang gak mau ngeyelnya dari Stephen Curry maupun Kobe Bryant Akhirnya dia dapat apa yang dia pikirkan Sama seperti Ria Guntara Berkat hustle playnya Dia berhasil mengatakan timnya menjadi juara IVL season di rupiah 3 Dan dapetin bonus yang luar biasa Menjadi MVP season ini Meskipun hustle play ini susah dilakukan Tapi semua orang bisa ngecoba untuk ngelakuinnya Tergantung Kalian mau atau enggak Kalian kalah dengan rasa capek atau enggak Yang ketiga 100% buat tim Berdasarkan track record tim di Ria Guntara Ia memulai karir profesionalnya tahun 2019 Gabung dengan tim Prawira Bandung Sampai sekarang Itu menusukan hati seorang Ria Guntara ini untuk Perwira Bandung Kalau lihat saat Prawira Bandung mengalami kekalahan Atau performa yang kurang baik Ekspresi Ria Guntara berunjungan kesedihan yang luar biasa Dia ingin timnya selalu dalam track yang baik Karena dengan punya hati 100% buat tim Otomatis kalian akan punya tanggung jawab dari apapun yang kalian lakukan Entah latihan lebih keras buat tim Dan kalian akan selalu mengusahakan untuk tim kalian menang Kalian akan selalu fokus untuk mendapatkan apa yang kalian tuju Dan selalu mencoba memberikan performa terbaik untuk tim entah di game maupun di latihan Yang keempat Leadership yang bagus Menjadi leader di suatu tim tidak datang begitu saja Apalagi sekelas leader tim IBL Bro Prawira Bandung Pasti meluatkan beberapa proses dan kesepakatan semua anggota tim dibaliknya Banyak sekali pertimbangan yang diperlukan itu pasti Dan Ria Guntara mendapatkan kesempatan itu Itu menunjukkan betapa tanggung jawab pencualan Ria Guntara Lo yang ditasa dan kelayakannya Dan dia berhasil menjadi leader tim dan menjalankan dengan sangat baik So itu kenapa Ria Guntara mendapatkan penghargaan MVP IBL Listen ini Dari keempat tadi, mana yang kalian udah punya? Coba terus di kolom komentar Tapi ingat, jadi MVP tim adalah bonus dari segala usaha kalian dalam latihan Kegigian kalian, kerja keras kalian, tanggung jawab kalian, dan kesabaran kalian Saat kalian sudah memutuskan apa yang kalian inginkan, good take it Berlatihlah sampai kalian dapat apa yang kalian inginkan Dan mendapatkan bonus yang tidak pernah kalian duga Di sini Fakta Basket Terima kasih sudah nonton sampai selesai Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk tips-tips putar bola basket Jangan lupa juga di subscribe, di share, di like Agar konten ini atau video ini bisa ngejambo teman-teman kalian Atau mungkin semua pecinta bola basket Jangan lupa juga di follow tip-tip Fakta Basket Namanya sama untuk tips-tips putar bola basket dengan berasing lebih pandai Thank you guys See you next video Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton